Nama saya Dramon Syarasek, saya akrab di Panggil Wawan. Saya berasal dari kota Makassar, tempatnya di Sulawesi Selatan. Julukan saya The Night From East, petarung dari Timur. Saya dijuluki The Night From East, soalnya saya mau mengangkat nama daerah saya. Saya kan dari Makassar, jadi saya pikirnya dulu. Saya seorang petarung, dikasar berarti kita ada di Timur, saya gabungin lah. Jadi, petarung dari Timur. Saya merasa bangga bisa fight melawan mereka. Beberapa orang kuat di kelas saya, saya ibaratnya kalau ketemu mereka itu, saya gak berkandung. Saya tunjukkan bahwa saya itu bisa layak dan bisa bersaing atau mengalahkan lawan saya. Untuk menang sih, kalau yakin, saya cukup yakin. Cuma kita kembalikan lagi kepada Allah SWT, soalnya fight itu bukan hanya berlandaskan persiapan kita bagus. Sudah yakin bisa menang, enggak. Faktor pendukung terbesar adalah rezekinya kita. Biarpun kita sudah maksimalkan hatian, biarpun kita sejaga apa, dan lawan kita segampang apa, belum tentu kita bisa menang. Karena terlalu, apa, semuanya itu faktor ada yang mendukung, seperti rejeki. Kalau bukan rejeki yang kita, enggak akan, itu yang saya ingin. Terima kasih telah menonton! Ini lagi ada sesi teknikal meeting, terus ada juga penimbangan berat badan non-resmi. Terima kasih telah menonton! Ketika saya sudah ada di Jakarta sini, ketika saya sudah sampai ke lokasi venue nanti, pertanda bahwa saya sudah persiapkan segala macam. Dalam segi latihan, dalam segi persiapan, saya pasti sudah menangkan. Alhamdulillah. Terima kasih telah menangkan. Kalau lawan saya ini, si Ryo Tirto, saya lebih fokus hanya mempertahankan posisi ground saya. Jadi ketip. Denny pasti bawa saya ke ground. Tapi kalau dia mau adu stand up, ayo. Soalnya itu Denny saya. Berkenalkan, saya Bintang Mahaputra. Saya tim wawan yang akan menampingi pertandingan malam ini. Saya berasal dari Teta Fight Club, Makassar. Saya kenal wawan sejak kita kuliah ya. Satu almamater di Fakultas Hukum Universitas Tanudin, Makassar. Saya kenal wawan sejak dia fokus menjadi atlet Muay Thai, mewakil Indonesia di Kansai Internasional. Sejak saat itu, dia terus mengejar karirnya di bidang martial arts, sampai akhirnya dia berdiri di salah satu atlet pro MMA Indonesia. Untuk wawan itu, dia selalu bertumbuh setiap waktunya. Selalu menanjak. Dia coba semua jenis martial arts, sampai akhirnya dia bisa memformulasikan semua pengetahuannya, semua pengalamannya di dalam oktagon. Untuk keyakinan saya, berdasarkan semua pengalamannya wawan, pelatihannya dia, semua hal-hal yang sudah kita persiapkan sampai dengan hari ini, saya sangat optimis wawan bisa memenangkan pertandingan malam hari ini. Apapun yang terjadi dari hasil pertandingan malam ini, semoga wawan tetap fokus, tetap optimis, semua jeripahnya tidak akan sia-sia, yang penting fokus dan disiplin saja, supaya pertandingan ini berjalan dengan lancar dan menang. Untuk generasi muda Makassar, tolong camkan ya, hidup hanya sekali, jangan sia-siakan hidupmu, hanya demi ketenaran sebentar, ketenaran sesaat, karena seiring bertambahnya usia, semua hal itu akan menjadi cerita di masa lalu. Lebih baik manfaatkan waktu, energi, dalam hal-hal yang positif, salah satunya adalah One Pride MMA. Nama saya Arifah, saya dari Teta Fight Camp, asal Makassar. Saya jadi pendampingnya Kak Wawan, dan menguasai rasat. Saya sebagai partner di camp, sama-sama pelatih. Tapi saya dipercayakan untuk ikut, jadi pendampingnya sekaligus, jadi cornering untuk Kak Wawan. Mudah-mudahan Kak Wawan bisa menang, paling tidak dia bisa keluar dari oktagon, dengan sehat dan selamat. Nggak terjadi luka-luka yang berat, tapi mudah-mudahan nggak parah sih. Set, Set. 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 Set, Set! Set. Set. selamat menikmati 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 selamat menikmati